Assalamualaikum kali ini mamagia mau masak sayuran ada sawi putih jagung manis, wortel dan baso basonya saya potong-potong seperti ini untuk wortelnya saya potong memanjang seperti korek api silahkan sesuaikan dengan cara teman-teman ingin memotongnya seperti apa untuk jagungnya saya sisir dan untuk sawi putihnya saya potong sedang seperti ini bumbunya saya gunakan bawang putih 2 siung 5 siung bawang merah saya iris tipis 2 buah cabai merah yang saya potong serong dan saya juga menggunakan 3 buah cabai rawit ini untuk penggunaan cabai rawitnya opsional jika teman-teman tidak suka pedas tidak usah digunakan siapkan wajan jika minyaknya sudah panas ditumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu sampai mengeluarkan harum kemudian masukkan cabai dimasak sampai layu untuk sayurannya yang pertama dimasukkan yaitu wortel karena wortel agak keras saya beri air secukupnya untuk mematangkan wortelnya dan nanti akan saya tutup wajannya agar cepat matang kemudian wajannya dibuka tutupnya kita lihat dulu apakah sudah matang sudah empuk wortelnya nah ini ternyata sudah matang sudah empuk dimasukkan basoknya kemudian jagung manisnya jagung manis ini cepat sekali matangnya dan yang terakhir dimasukkan sawi putihnya diberi air sedikit untuk melarutkan bubuk nanti beri garam setengah sendok teh kaldo bubuk setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh dan gula setengah sendok teh kemudian saya campur jangan lupa tes rasa ya teman-teman kemudian setelah matang diangkat ini dia masakan kita hari ini tumis jagung baso dan sawi sudah matang terima kasih atas kunjungannya ditulur resep-resep saya selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati terima kasih atas kunjungannya saya ingin teruskan makannya ditunggu resep-resep saya selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati